Balik lagi pasir-pasir di shortlife K-pop, masih sama gue Kabo dan... Turun! Nah itu barang benerin. Dan sekarang kita mau ngecek-ngecek di merchandise-nya. Wah ada apa jenis album-album ya. Kita cek satu-satu. Ambil, kita ambil. Boleh, nih yang mana dulu? Ini deh. Dibawa ke bangku lagi ya? Oke. Yang mau ambil? Aku mau ambil ini ya. Boleh. Yuk balik lagi ya. Ayo anak-anak balik lagi ke bangkunya anak-anak. Yuk tangan ke atas kesamping dilipat. Tau beda ya. Oke dari aku dulu deh. Nah sekarang ini ada namanya One Us in Milano. Ini buku spesial apa nih? Fotobook spesialnya ya? Fotobook spesial. Oh waktu di, pasti di Milan nih? Iya. Namanya juga Milano. Ya kita buka ya. Wow ini konsepnya apa nih kalau boleh diceritain nih? Jalan-jalan di Milan. Jalan-jalan di Milan. Jadi kebetulan pas kemarin mereka syuting album. Eh itu ada yang jatuh. Eh ada yang jatuh. Eh hati-hati. Nah boleh ibu dipegangin? Jadi pas kemarin mereka syuting buat album kedua MV mereka yang Twilight. Ini mereka syutingnya di Milano kebetulan nah ini semacam behind the scene atau? Iya behind the scene foto-fotonya. Foto-fotonya ya. Oke dan ada pesan-pesannya juga nih ya? Iya. Ini? Oh ini artinya apa? Kacan. Kacan. Maju. Maju. Pesan-pesannya gitu lah ya. Oh oke. Itu dia. Wow. Lantainya bagus ya. Kekinian banget. Terus oh ini dia tuh. Wow ganteng-ganteng. Oke ada apa lagi nih? Ini aku ada album pertamanya mereka. Namanya? Namanya Light Us. Ini album pertamanya. Oh Light Us ya? Light Us. Wih bagus banget ya. Wow. Dia ini konsepnya masih dark-dark gitu? Iya yang ini masih dark. Masih dark ya? Masih hip-hop dark gitu lah ya. Kalau ini nih. Kalau dari foto. Salah satu. Ini. Salah satu photoshootnya ini. Terus ada. Ini. Oh. Ada fotocartnya. Ada fotocartnya. Oh oke. Oke gitu ya. Iya. Disini konsep fotonya juga masih dark gitu ya. Iya. Lagu hitsnya apa nih kalau yang di label pertama? Kalau ini Valkyrie. Oh Valkyrie. Oh enak. Oh Valkyrie. Terus kalau selanjutnya album kedua? Kalau album yang kedua kebetulan ada dua versi. Jadi ada yang ini. Sama yang putih. Oke. Bedanya itu dimana? Kalau yang ini gimana nih? Boleh dibuka? Ini boleh. Kalau yang ini pas dibuka mereka ada lyrics cardnya. Oh. Ada postcardnya juga. Bentar ya. Ini album Korea masih ya? Iya. Ini masih album Korea. Ini lyrics cardnya. Gede-gede ya. Fotocartnya ya. Coba. Kalau ini lyrics card. Lirik card. Belakangnya ada lirik. Iya. I see. Oh itu lirik ya. Pecuma aja. Hanggal gak bisa baca. Hahaha. Kita butuh romanization. Hahaha. Oke. Kalau bedanya sama album selanjutnya? Beda di foto sih sebenarnya. Oh beda di foto aja ya. Iya. Beda di foto disini. Dan itu adalah album terbarunya yang gila pegang? Iya. Oke. Ini yang judulnya lead ya? Iya. Album utamanya ya. Oke. Disini kenapa tidak colorful? Lebih ke putih aja nih. Belum liat dalemnya. Belum liat dalemnya. Biasanya kan lead tuh tadi colorful banget ya dari MV nya ya. Kira bakal colorful gitu ya. Tapi karena kalau colorful jadi album summer dong. Wih. Ini ya di lokasi syutingnya ya. Sion. Iya. Apal, apal. Kaka gue udah apal. Eh enggak sih gue kakaknya. Dia masih muda. Ini ada bookmark ya. Bookmark juga. Bookmark juga. Oke. Wah lucu-lucu ya. Tapi untuk album Jepangnya sendiri kalian bawa? Bawa. Oh ini juga album Jepang. Oh simpel ya album Jepang ya. Oke. Can, silahkan Can. Jadi ini album Jepangnya Wonas. Ini tuh lagu Twilight yang ada di album yang kedua ini cuma versi Jepangnya. Nah ini. Untuk foto booknya sendiri sih lebih kayak foto-foto di album sebelumnya. Ini ada foto-foto di album Race Us. Yang ini yang Valkyrie. Ini. Rambutnya juga masih pada pirang-pirang. Hehehe. Habis itu. Setelah Valkyrie. Ada juga foto dari album. Race Us. Race Us. Yang Twilight ada di sini juga. Oke. Tapi kalau dari segi harga nih. Kalau album Jepang sendiri lebih mahal? Iya. Harganya mirip sama ini. Oh harganya sama tapi bentukannya. Tipis. Ya. Ya namanya juga Jepang ya. Semuanya mau gitu kak. Mau Idol manapun pasti lebih mahal. Tandanya orang Jepang daya belinya besar. Iya. Gapapa. Tentunya mereka buat album khusus Indonesia gitu kan ya. Dikit aja. Jangan mahal-mahal. Tapi gak sih. Kpopers-kpopers Indonesia tuh royal-royal juga lah ya. Gitu. Oke deh. Terima kasih banget loh. Keren-keren banget koleksinya. Tapi memang One Us itu rekomendasi banget buat kalian. Mungkin menambah playlist atau menambah list-list bias kalian. Wih. Paling banyak siapa sih biasnya kalo boleh tau. Biasnya keliatan lah ya. Satu-satu nih ya kali. Oh iya kamu biasnya siapa? Biasku Raven. Raven. Lido. Lido. Wanung. Wanung. Lido. Lido. Lido juga. Oh beda-beda ya. Cuma yang Lido kamu doang yang sama ya tadi ya. Engga. Aku Ella sama Chan. Ella sama Chan. Wow. Kalo gitu pastinya semoga bias kalian makin banyak. Wih. Amin. Dan kalo kalian udah ngerasa ngefans banget sama One Us. Langsung aja bergabung juga nih bisa nih. Kalo yang mau gabung-gabung dimana sih? Bisa follow di twitter. at weasves. W-E-U-S-S-E-S-S. Oh anak twitter. Anak twitter. Anak twitter ya. Tuh. Langsung aja di follow. Instagram ada? Untuk instagram. Kita belum ada sendiri. Belum ada ya. Jadi base-nya lah di twitter ya base-nya. Siap. Sekarang kan anaknya baru jadi anak twitter. Again gitu ya. Dan kalo gitu terima kasih kalo gitu buat kalian semua. Semoga pastinya banyak banget nih tumun-tumun baru. Bermunculan gitu. Tapi kalo gak salah One Us ini itu tuh Jakarta banget ya orangnya. Indonesia banget ya. Karena di Jakarta Anas. Oke. Oke. Tadalah. Jayusan penutup saya. Kalo gitu terima kasih. Jangan lupa pastinya pola instagram kita at insert live kpop. Dan juga jangan lupa untuk menonton insert live kpop. Senin hingga Jumat yang 4 sore. Terima kasih sekali lagi. Dan sampai jumpa. Ini adalah lagu terakhir dari One Us. Dengan judulnya adalah Plastic Flower. So check it out then. Bye bye. Annyeong. Yeay. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.